Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Smakin News Kali ini bersama saya Nazia Sahla Salsabila Pada siaran berita kedua ini Saya dan teman-teman disini akan membawakan berita seputar kegiatan Yang akan kita lakukan di bidang akademik dan kesiswaan Oh ya teman-teman, kita semua telah melaksanakan kegiatan penilaian akhir semester Gimana nih hasil penilaian akhir semesternya? Mudah-mudahan memuaskan ya Oke langsung saja teman-teman Mari kita simak berita pertama seputar kegiatan di bidang kesiswaan Yang akan disampaikan oleh Ari Azmalia Putri Terima kasih Nazia Saya Ari Azmalia Putri akan menyampaikan berita seputar kegiatan kesiswaan Ada dua kegiatan Yang pertama kegiatan Islamic Gathering dan yang kedua kegiatan class meeting Apa sih kegiatan Islamic Gathering itu? Kegiatan Islamic Gathering adalah kegiatan yang dilaksanakan setiap akhir semester Oleh siswa dan siswi beserta guru-guru SMK Informatika Islamic Gathering bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan Melatih siswa dan siswi dalam membaca dan mengkaji Al-Quran Dan meningkatkan kedisiplinan dalam beribadah dan belajar Ada pun jadwal kegiatan Islamic Gathering yaitu Untuk putra akan dilaksanakan pada tanggal 10-11 Desember 2021 Dan untuk putri akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 Desember 2021 Kegiatannya meliputi Selanjutnya penyampaian berita tentang class meeting Teman-teman bosan kan belajar terus? Nah pada tanggal 20-23 Desember Ada kegiatan class meeting loh Jadi kalian dapat mengikuti lomba yang akan diselenggarakan oleh anggota OSIS Ada pun lomba-lombanya yaitu Futsal, Basket, Bulu Tangkis, dan TikTok Challenge Demikian berita seputar kegiatan kesiswaan di bulan Desember Semoga teman-teman dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik Selanjutnya kembali ke Nazia Terima kasih kepada Arie Azmalia Putri Yang sudah menyampaikan berita seputar kegiatan kesiswaan Selanjutnya mari kita simak berita kedua Seputar kegiatan akademik Yang akan disampaikan oleh Laras Ayuah Yuni Terima kasih Nazia Perkenalkan nama saya Laras Ayuah Yuni Di sini saya akan menyampaikan berita seputar kegiatan di bidang akademik Yaitu remedial siswa Sosialisasi pengembangan akademik Libur semester Dan pembagian rapot Oke teman-teman Yang pertama kegiatan remedial Bagi kalian yang masih memiliki nilai di bawah KKM Agar melakukan remedial pada tanggal 7-9 Desember Lalu kalian menghubungi guru mata pelajarannya masing-masing Selanjutnya yang kedua yaitu Sosialisasi pengembangan akademik Apa sih pengembangan akademik itu? Pengembangan akademik adalah kegiatan intrakulikuler di masing-masing jurusan Untuk jurusan RPL seperti IT Software atau pemograman Android dan Web Untuk TKJ seperti konfigurasi jaringan menggunakan Mikrotik dan Cisco Dan administrasi jaringan server berbasis Linux Untuk akuntansi program yaitu Akunting Mayob dan Zahir Selanjutnya OtKP yang mahir pada bidang Microsoft Office Dan juga multimedia yang mahir di desain grafis dan editing video Berikutnya teman-teman semua ingin liburkan Oke disini saya akan menyampaikan berita waktu libur Yang awalnya pada tanggal 20-31 Desember Tetapi karena pemerintah mengeluarkan surat edaran Jadi Waktu libur akan digeser pada tanggal 3-15 Januari Demikian berita seputar kegiatan di bidang akademik bulan Desember Semoga teman-teman bisa melakukan kegiatan ini dengan baik Selanjutnya Kembali kepada Nazia Terima kasih kepada Laras Ayu Wahyuni Yang sudah menyampaikan berita seputar kegiatan akademik Baiklah teman-teman Cukup sekian siaran berita mengenai kegiatan di bidang kesiswaan dan akademik Saya Nazia Sahla Salasabila Panit Undur Diri dan Terima Kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Jangan lupa like and subscribe Terima kasih telah menonton!